Hai semua semua saya Andi kita ketemu lagi calon saya yang selalu berkembang informasi mengenai smt dan saya ketahui Oke teman-teman hari ini kita bicara mengenai aras polimax ya sini saya ada dua ini nih alur 8 yang saya pasang dan ini alur 12 ya apa kelebihannya yang polimax ya laras lokal biasanya murah ya temen-temen ya murah dalam arti ya paling 600.000 dapet ya kalau laras LW kan 3 juta kan gitu kemudian pasnya lagi apa pasnya lagi yang ini alur 12 temen-temen saya dapat eh lumayan akurat lumayan akurat tetapnya yang alur 8 nggak akurat enggak presisi gitu ya Nah yang alur 12 ini kekurangannya apa temen-temen ya bengkok temen-temen ya alur 8 juga bengkok gitu nah itu kekurangannya dari polimax gitu ya jadi tergantung yang jual juga tergantung bagaimana bubutnya kan gitu kan polimax ini eh lunak temen-temen ya jadi ini kalau diketok gitu aja diketok sekali teng bengkok gitu ya Nah tapi kalau sudah bengkok ini juga bengkok udah diketok-ketok lumayan lurus ya mungkin di dalam ya kalau udah pernah bengkok itu mungkin ada crack atau apa di dalam ya jadi sensitif sekali untuk mime susah ya kita settingnya ya kemudian eh yang ini alur 8 ini sempit sekali temen-temen saya dapat itu di 4,3 4,34 ya bayangin ya kita mime susah 5 4,52 maksimal gitu ya biasanya sampai 4,54 yang gede gitu ya yang ini 4,5 lah ya nggak nggak masuk temen-temen ya saya pakai BSD aja nggak masuk mampet saya pakai ini mampet juga nggak keluar mampet aja karena beruntungan berat sekali ya kemudian yang bisa dipakai hanya memis-memis eh yang seperti ini ya konvensional seperti ini ya itu pun reakurasinya kayak kemarin kita lihat ya seperti itulah kan gitu ya akurasinya nggak begitu bagus ya kemudian coba saya leping temen-temen saya leping saya dapet di 4,44 mili gitu ya 4,44 mili ya kalau hitungan saya temen-temen kalau mau bagus selisih apa namanya mime sama lubangnya itu enggak lebih dari 0,1 temen-temen ya jadi kalau di 4,44 kita mime 4,52 masih oke 4,52 itu artinya ngigitnya sekitar 0,08 ya 0,08 ya lebih dari 0,1 lah pokoknya itu biasanya oke tapi ya tergantung larasnya jangan landa nih temen-temen ya nggak bisa dijadikan acuan gitu ya untuk temen-temen semuanya itu hanya saya aja kalau temen-temen punya hasil yang lain ya nggak apa-apa ya itu pengalaman masing-masing dan juga memang tergantung larasnya disituasional sekali ya itu kemudian tadi sudah saya coba ya untuk di CSP knockout kemudian ada di Raptor ada di BST semua bisa loncat temen-temen yang penting bisa loncat dulu lah ini dia kalau di knockout itu sekitar 990-an ya lumayan lah ya speed 990 dengan knockout lumayan artinya memang apa namanya GCK nya luar biasa di dalam ini ya masih agak sempit ini berarti ya kemudian kalau pakai monster itu bisa 1051 temen-temen ya 156 malahan ya 156 tuh ya liar sekali ya ya nanti kita bisa turunin kita bisa cek ya kalau kupingnya gede itu nanti ya berarti harus dikurangi speednya ya itu aja sih ya Bagaimana hasilnya yuk kita lihat yang satu ini Hai Raptor 12,9 pakai polimek R8 polimek R8 pakai Raptor 12,9 green temen-temen bisa naga target nomor 15 ya teman-teman bisa teman-teman ya sekenanya aja 986 ya set levelnya ini set apa kali ya hai hai oke terakhir ya kita lihat hasilnya oke itu teman-teman hasil tembakannya ya polimet R8 setelah dilaping ya pakai slug ya ya sebelumnya pakai slug itu susah sekali masa teman-teman karena sempit ya 13,3 game kita lihat ya kita lihat target nomor 15 nah ini teman-teman ada satu flag disini tapi kalau kita lihat nih grupnya udah rapet ya teman-teman ya grupnya rapet ya pakai slug ya nggak tahu kenapa ini tembakan pertama kali ini pertama mungkin tembak apa namanya tekanannya yang masih nggak sama kalau nggak salah ini 970-an tadi ini 980-an sudah sama sekali ya ini ada satu lewat nih kayak ngumpul sebenarnya satu jari kelengking ini ya kuku kelengking ya ini satu tapi lewat kalau sama ini okelah sama ini jadi satu tunjuk ya tunjuk itu hasilnya dari polimet R8 oke kita pakai BST teman-teman pakai BST takat nomor 7 ya 16 green ke bawah kita ulangi lagi ya ya selamat menikmati selamat menikmati ke bawah ya 817 kalau pakai ini 16 green 842 842 Dua Dua buka up lima nah pucing ating mom st Terima kasih telah menonton! 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 That's number 9 That's number 2 988 886 Wih, naik tajem Apakah kalian dia? Tidak banyak ya Tidak banyak ya Tidak banyak ya Tidak banyak ya Tidak terakhir Jadi Kita lihat aja Kita lihat Ini sebelumnya Yang tidak saya rekam Saya juga Tidak kepencet tadi ya Ya Satu ini ya Oke Satu tulun juga Satu tulun juga Satu tulun juga Tuh Satu tulun juga Karena mirip dengan knockout ya Beratnya PSD ada di 800-an teman-teman Ya 800 Berapa ya di 400 Lupa saya 860 atau 8 berapa ya di ya Sekitar segituan lah Nah Kemudian pakai Masar di 1056 maksimal Dia akan grouping rapat itu Kalau dia di 1040 ke bawah 1040 10 Apa namanya 35 Itu grouping satu tempat gitu Kemudian kita lari ke 1050 Itu grouping satu tempat lagi di atasnya Ya grouping lagi di atasnya begini Ya artinya apa Ya kita mau tinggal pilih Kalau kita mau naikin naikin sekalian Di atas 51 Jadi groupingnya disitu Atau turunin Ya groupingnya ada disini kan gitu kan Ya Untuk sementara Pakai monster Agak besar 2 jempol gitu ya Jempol jari itu 25 meter agak gede gitu ya Tapi speednya memang liar ya Seperti 51 liar ya Untuk 13 green itu Serangan saya teman-teman Jangan lebih dari seribu lah gitu ya Ya seribu paling deket-deket ya Seribu maksimal di 1020 lah Ya Jangan-jangan jauh-jauh sekali ya 1050 itu udah liar Untuk yang 13 green ya Ini itu aja yang bisa disampaikan teman-teman semuanya Di laras polimek ini Kalau mau beli ya untung-untungan juga Sama-sama ya Laras lokal Saya tempat yang bagus Sayangnya bengkok Sehingga Susah ini apa namanya Menentukan skopnya gitu ya Kadang-kadang kalau kita pasang lagi kesini Sekopnya gak ngejar Harus kebawah kan gitu kan Itu pun juga Akurasinya ya So-so lah Biasanya gak begitu Bagus banget juga Enggak ya Tapi lumayan grouping lah Nah Kemudian yang tempatnya satu lagi Sempit sekali teman-teman ya Harus apa nih hanya 4,3 Jadi Pakai BSTC gak masuk kan Kenapa kemarin saya coba pakai Monster ya Karena pakai slug gak masuk teman-teman Sekarang pakai slug enak Maksudnya juga enak Sudah diletting ya Dan groupingnya Untuk knockout Untuk Hapter Ya screen jari maksimal se Yang rapat ya Ada flare ya Ada flare itu Kita anggap Oke se Kuku jari Terunjuk ya It's okay Slug pakai segitu ya BSTC juga sama Jadi Sudah lumayan akurat Kalau buat berburu sih No problem Ya Terima kasih sudah menonton kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Selamat tinggal guys See you Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa